Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar semoga sehat ya hari ini aku bikin kurma coklat ya ini bahannya simple aja sih nih buah kurmanya aku beli satu kotak ya dibuang bijinya ini ini gampang ya enggak perlu open enggak perlu mixer ya aku buang bijinya dulu ya semua sampai selesai nah ini lanjutnya nih coklatnya ini pakai coklat strawberry sama yang ini orangnya coklat orang terserah sih mau coklat orang apa mau diganti yang lain juga enggak masalah ya cuman aku pengen rasanya agak beda aja jadi dipakai coklat orangnya ya rasanya rasa jeruknya ini aku potong-potong dulu ya cepatnya Hai mau ditim di masukkan dalam mangkok dulu ya lanjut ini yang stroberinya untuk topping di atasnya ya ini pakai sedikit aja sih enggak usah banyak ya ini aja tadi tuh lebihan aja kayaknya satu blok aja udah cukup nih aku masukkan ke paperback ya nanti biar gampang nah ini dia hasilnya lanjut nih aku mau ngetin dulu coklat orang sama stroberinya ya nih sampai mencair ya meleleh nih sambil dibolak-balik biar 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 coklatnya cepat meleleh sambil diaduk-aduk ya nah ini kutambah mentega sedikit ya kayaknya tuh terlalu kental sih satu sendok makan aja sih kira-kira biar enggak apa terlalu tebal kayaknya kental coklatnya nah ini dia udah selesai lanjut ya aku mau ngisi kurmanya nih kita isi kacang almun ya serah sih mau kacang almun kacang tanah terus apa kacang mete atau keju juga boleh ya ini aku isi dulu ya ini masih pakai kacang almun ya kita masukkan dulu ya nah ini kacang tanah ya sangrai aku belinya udah jadi tinggal dibalur coklatnya nah ini yang pakai kacang tanah ini aku isi dulu ya nanti kalau agak mengental di tim lagi ya coklatnya nah ini dia udah selesai nih pertama kali no pingin ya aku lupa juga sih ya sampai salah nggak apa-apa ya terserah aja sih mau dikasih ini ke apa dikasih kacang dikasih apa terserah ya ini aku semprotkan dulu coklat stroberinya ini udah selesai lanjut ya ini loyang yang kedua udah habis sih nih tinggal masuk kulkas aja kayaknya tuh dapat berapa ya 28 biji semuanya tinggal dikeraskan aja ya nih masukkan kulkas nah ini udah selesai ini udah masuk kulkas ya udah keras sebentar aja sih nggak usah lama-lama terima kasih teman-teman sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti ya nyobanya nunggu buka puas